Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam aliansi Mahoni Mahasiswa Onuniha melakukan aksi damai di kantor Bupati Nias Utara dan di kantor DPRD Kabupaten Nias Utara di Kecampatan Motu Nias Utara Aksi damai yang dipimpin oleh Pandu Eliza Rosebuah, Korlap Herman Syukurzai dan Trio Yuvenu Sega dalam orasinya menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Bupati Amizar Waruhu dan Wakil Bupati Yusman Sega di Kabupaten Nias Utara dengan slogan Nias Utara Aman dengan visinya terujunya Nias Utara Maju Sejahtera dan berkadilan serta ditambah lagi tren hashtag salam kerehatan tidak sesuai realita Pasalnya banyak kebijakan-kebijakan Bupati Nias Utara diduga tidak prorakyat yakni penundaan pilkade serentak di 56 desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir saldo KPM PKH di 11 kenyamatan kosong pemotongan tunjangan tambahan penghasilan TTP pegawai Nias Utara selain itu pesalahan proyek dengan anggaran puluhan miliar yang diduga mangkrak dan asal jadi serta tidak patuh atas putusan yang dikeluarkan oleh KSN Aliansi Mahoni juga mempertanyakan pinjaman puluhan miliar Pemkap Nias Utara di Bank Sumut Pertidak ekotifal, misalnya karena dia juga bekerja di instansi lain karena keadaan persoalan kemasyarakatan baik administrasi maupun permasalahan pasti akan mampu karena berbicara profesionalitas ini kita jatuh-jatuh jatuh murni ketiga, beberapa proyek-proyek makras seperti di Alasa di Lahira ada asal-asal yang jadi ada yang pecah-pecah, ada yang tidak memenuhi standar nasional dan itu bukan anggaranya cuma Rp1.000, Rp2.000, itu ya Menanggapi aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahoni, Bupati Nias Utara Amizar Waruhu didampingi PLT Sekde Nias Utara, Bazatul Zebuah, dan beberapa perangkat daerah Kabupaten Nias Utara menyampaikan apresiasi terhadap aksi damai yang dilakukan Aliansi Mahoni di kantor Bupati Nias Utara Bupati menjelaskan bahwa rekomendasi KSN tersebut telah diklarifikasi oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara dan sampai saat ini tidak ada masalah dan tetap berjalan sebagaimana mestinya Surahku semua, kita selalu berhati dan bagaimana kita ketahui bahwa ada perempuan dalam yang diambil untuk pasal Bupati Nias Utara dan sebenarnya kita sudah kami melayani dan tadi kan sudah digunakan yang pertama dulu kita mengapresiasi atas sejarah Kabupaten Nias Utara karena ini adalah hal yang positif untuk memiliki kita untuk memiliki semangat dan untuk memiliki kandungan karena penyampaian nasib rasu itu dengan berbagai cara ada secara oransi seperti ini ada secara persok, ada secara kelompok, ada secara diskusi dan sebagainya maka dari sekian banyak yang mereka sampaikan dan kita sudah menjelaskan baik mengenai rekomendasi KSN dan ini kita sudah klarifikasi dan tidak hanya secara lisan langsung dan begitu juga secara tertulis mengenai TTP itu bukan menjadi bukan hak seorang ASD karena itu tunjangan dan tunjangan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tentunya memang di 2023 karena ada sesuatu kondisi keuangan daerah yang memang sulit kita penuhi karena dari awan itu makanya kita akan melakukan pengurangan 15% kalau untuk 2024 nanti apakah dikembalikan atau dikurangkan tetap itu belum dibahas lagi ketika TPD dan DPRD mengenai PKD serintang itu kan konstituen konstitusi yaitu undang-undang nomor 6 PPN 102 kelas dan ini kita sudah turunkan menjadi peraturan daerah pemerintah daerah dan DPRD sepakat memilih opsi yaitu PKD serintang karena disitu di undang-undang itu dan PP itu memberi kesempatan kepada daerah baik secara serintang maupun secara bergelombang tetapi kita melihat kalau bergelombang ini cukup besar di area kita pada waktu dan permasalahan terus kita menghadapi makanya kita menetapkan keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah kita melakukannya dalam PKD serintang dan ini aman sebagai Bupati melaksanakan amanat baik PP, undang-undang, keputus, edaran, verda, perlukan dan lain sebagainya ini yang saya lakukan sehingga tentunya PKD itu saya pikir sudah sesuai mengenai jalan hodis yang mereka bilang ini kan ada proses benar itu kan sudah selesai dan ini kan sedang PTK kan sedang mengaktifkan berikut saat ini ya tentunya kita tidak memberikan arah bahwa begini teman karena masih belum keluar laporan hasil pemeriksaan keuangan yang seterusnya apalagi mengenai PKH dan BPNT itu itu sudah dijelaskan oleh pemerintah sebenarnya tidak ada sehingga memang kondisinya itu kan sebuah proses dan sebuah mata rata yang tidak terpisahkan antara RT dusun desa usai melakukan aksi damai gedung DPD Kabupaten Nyasutara akan kembali melakukan aksi damai apabila aspirasi yang mereka sampaikan di PMK Kabupaten Nyasutara dan DPRD Nyasutara tidak ditanggapi dalam waktu 3x24 jam dari Kabupaten Nyasutara Serius Nazara melaporkan untuk Prawiran News